oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillah ilham ya semoga jangan salah ya oke senang sekali di pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan saya mas for ever di edisi kerja hari ini tepat tanggal 13 2021 gitu ya di hari yang sangat-sangat spesial gitu kenapa saya bilang spesial karena hari ini merupakan hari raya umat islam seluruh dunia gitu pertama banget saya mengucapkan tetap anak-anak mohon maaf untuk seluruh kaum muslimin dan musliman dan juga buat seluruh subscriber yang ada di youtube gitu saya ucapkan banyak-banyak mohon maaf kadangkali saya banyak salah dengan kalian saya pernah membuat dosa mohon di berbanyakan maaf tadinya aku mau pakai son ungu ya di belakang video cuma karena aku sempat nonton salah satu tutorial anak tunanedra ya teman tunanedra kalau kita menggunakan laku tersebut bisa ternak rimhat cipta nanti video kita tidak monotis lagi ya jadi terpaksalah si ungu selamat lebarannya tidak kita tampilkan walaupun aku ingin sekali menampilkan sok-sok ungu ya di video tapi dimana lagi memang tidak bisa gitu ya kalian tahu saya ada dimana sekarang nah saya ada di atas kendaraan karena berhubung saya mau berangkat dengan partner saya yaitu Mas Arief Satria ke masjid nah jadi sambil menunggu Mas Arief kita ngobrol-ngobrol dulu nah ada pertanyaan mungkin Mas Daus ini di Aceh gak pakai masker kita pakai juga biar apa namanya kita patuhi juga lah aturan-aturan di negara ini tapi juga kita tinggal bukan di negara sendiri kan walaupun kita keluarga negara Indonesia kita ikuti sajalah walaupun mereka tidak mengikuti aturan Islam karena kan mereka itu mempunyai caranya sendiri walaupun kita tidak perlulah mengatakan yang macam-macam itu tidak penting karena ya hukum sekarang kan tidak seperti itu kan bisa aja saya bisa bilang karena saya takut sama-sama ngomong entar saya masuk ke negara pula lagi entar saya gak jadi nikah deh saya gak jadi nikah kan kebayang mau dibawa kemana hidup ini ini gitu ya tapi semoga lah kedepan youtube boleh lah pakai sound-sound lagu-lagu gitu biar gak sepi videonya ya buat buat pihak youtube ya tapi gak tau sih ini apakah dari youtube asli atau gimana saya juga gak paham deh gitu karena saya bukan orang mau ngobrak-ngobrak di dalamnya buka ya nanti kita juga akan menyiarkan eh bukan menyiarkan sih tepatnya menunjukkan bagaimana suasana di masjid saya sholat walaupun ada sebagian tempat tidak boleh melakukan sholat ya tidak boleh melakukan sholat adil fitri aneh sih kedengerannya gak boleh sebagian tempat tapi giliran itu hal-hal yang bukan yang benar islam itu diperbolehkan ujuh tapi ya oralah kita gak punya hak atas hal itu kita bahas sebagai masyarakat menjalani saja ya oke bener gak bener gak bener dong oke ini saya sudah pakai masker ya ya Allah maskernya sesudah menggunakan masker di jalan nanti biar kita tidak harus menyerahkan ruang kepada mereka-mereka itu ya pakai masker untuk seperti saya bilang tadi mematuhi saja agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di luar sana bisa kalian dengar suara gemah takdir di kota lokas buaya tersinta ini Alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita sampai di bulan bulan apa itu bulan syawal bulan syawal habis ini habis ini 1.942 hejar ya ha gak ada mana oke mas kita mau berangkat oke kita mau berangkat banget ya mau menuju ke perjalanan dulu tuh teman-teman semuanya enggak lupa pakai masker ya kalau pakai masker patuhilah ajaran-ajaran mereka itu dulu dulu Oke kita sudah berangkat menuju ke taman surga ke masjid bercita pasti kita cek dulu nih kita mau ke mana dulu nih kita ngecek ke masjid r.rahman kota laksimowe apakah disana udah eh udah dilakukan udah dilakukan salat ayat fitri dan saya harap semoga sudah itu ya semoga mereka melakukan karena saya rasa disana lebih tepat tempatnya lebih praktis lebih banyak Allah mudah dan gimana buka puasa kemarin Mas Arief di Masjid Raya Baitrahman Mas Arief jadi memang rame gitu suasana disana atau gimana itu masih rame ya walaupun sudah terakhir nggak padat tapi masih rame tapi aku salut sama pesid mereka itu 24 jam berlihat rame dia mulai-lain juga rame ya kemarin ya Mas Arief ya Oke guys buat kalian mungkin nanya Mas Arief kok nggak kelihatan maklumlah kita rekamnya pakai handphone alat seadanya jadi yang penting kan Tuna Nendra membawa motor kan itu belum ada sejarahnya yang belum maksudnya belum ada yang berani Mas Arief udah punya sih Mas waduh bahaya itu tapi nggak apa-apa lah penting kan kita mempergunakan penyaraan ini itu eh bukan ibadah kalau di bantung kesanakam sudah ada ini kan sudah ada pojek untuk para teman-teman yang tona netra kan kalau di Aceh ini sungguh miris gitu saya aja ngeliatnya miris dan pahit tapi wabah-wabah lah tegang eh tapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banget buat teman-teman teman-teman bekas tim eh yang sudah membantu takbiran kemarin kita takbiran bersama teman-teman bekas tim luar biasa walaupun ya sebenarnya takbiran itu bukan di channel saya di channel sebelah ya di channel partner kerja saya yang 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 dulu ya semoga apa yang udah kita mempersembahkan kita perkah dan saya juga udah minta izin kok sama pihak dari channel lagi musik untuk meng-upload pulang kembali hidup takbiran walaupun tayangnya jam 12 ya nggak bapak lah jam 12 pas banget di hari Rabu karena kan waktu itu bimbang kan walaupun di kalender ramadhan sudah dibuat 3 puasa 30 hari lagi cuman yang namanya kita mematuhi lagi-lagi saya bilang di atas tadi ya kita cobalah membuat sesuatu hal yang di pas 2 di 29 ramadhan terus tepatnya hari Rabu langsung tayang gitu ya ini terima kasih banyak buat nanti musik masih juga tentunya udah membantu takbiran bersama ke peskim walaupun di channel sebelah dibuatnya apa bersama teman-teman letra tapi ya saya tidak keren juga saya komunitas saya udah bisa hadir di channel musik itu adalah sepatu kebanggaan juga buat kami disini yang berkarya di YouTube juga walaupun ada yang bilang konten yang saya upload ini kan konten acak-acakan ya Bagaimana kita kan buat vlog ini aja terus nah luar biasa luar biasa kalau semua percinta ya kepenting ada dulu daripada nggak ada Ya bisa Tunggu pun lihat ya Suasana jalan raya Kota Logismawe Masih sepi Nah kita Banyak penghuni Kita mau ngecek dulu Masjid Betul Rahman Wah Nah gak ada Kita berangkat ke Alikbuah Cunda aja Mas Tarif Nah gak ada Sepi ya Sepi banget Jadi tidak ada guys Dini bersebut Berangkat Logismawe Kapanlah mereka melakukan Salat air Saya sangat berharap ada Tapi karena tidak ada Kita apakah Harus terima saja Yang penting Di pagi ini udah bisa jalan-jalan dulu Bisa jalan-jalan Mengecek-gecek dulu Bagaimana kondisi pertanyaan ini Aman ya Si sepi Sumpah ada penghudinya Yang lihat Yang masih kosong Masih kosong Kalau ada apapun Biasa Diputukan lagi Di jalan Bener-bener Sepi banget Hanya lewat Kederaan satu persatu Bagi yang pengguguk Di jalan Sob Mangga Dipersilahkan Saya mau tidur Nih Di jalan nih Teman Kalau ada Mau tidur Ayo lah Silahkan Saya persilahkan Kumpul lagi Sepi Tidur Ia kita berhenti dulu Sekitar Sudah ada Yaitu jalan Bersih-bersih Kota Skawe Dan Ini kapan saya kasih tau Masih Sepi Sekali Kelembangan Kendaraan yang berkunculan Satu persatu Terdengar Emang Memang 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 Terdengar Alhamdulillah 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 Ya disini juga Sofi guys Masa Disini Kami Tapi Masih Sofi Sofi Aja Kita Ngecek-kecek Kadaan Kota Semua Dulu Kalau ke Masjid Ngecek-kecek Dulu Ya Beginilah situasi Dan Kondisi Di jalan Luar Mau menuju Ke Dalam Medan Banda Aceh Kota Bersamawe Sepi Kuriah Sepi Ya Satu persatu Saja Semoga Nampai Guys Semoga Semoga Terayang Shoting Itu Sibanya Terang Terangan Yang Harus Kita Maktuli Itu Yang Terang 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 Dan Doakan Saja Semoga Kedepan Saya Mendapatkan Temuan Shoting Jadi Jalan Medan Banda Aceh Luar Biasa Harus Rame Ya Karena Jalan Medan Banda Aceh Kita Sudah Tiba Di Masjid Al-Iqna Sunda Kota Al-Qisna Tersinta Masjid Siap Kita Sekorong Ini Ya Sudah Disana Sudah Terimakasun Terima kasih. Terima kasih.